Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bersama istri dan anaknya berada di gelaran karnaval di desa setempat Yang kebetulan juga pelaku mengantar anak dan istri Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono menjelaskan Pelaku tiba-tiba membacok kepala korban dari belakang dengan menggunakan parang Akibatnya korban menderita luka robek Pelaku S akhirnya dibekuk polisi sekitar 5 jam setelah membacok MR Di hadapan penyidik, tersangka S mengaku pulang terlebih dahulu untuk mengambil sebilah parang Ketika melihat korban berada di lokasi karnaval intihan Pelaku S terancam kurungan pidana selama 8 tahun penjara Sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP terkait penganiayaan berat Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!